Intro Halo mabro, kembali lagi di channel PWGamer Nah, pada video kali ini aku masih memainkan game Free Fire Battleground lagi Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang bocoran update seputar dari game Free Fire Yaitu aku akan nge-review sebuah aplikasi terbaru dari game Free Fire Yaitu Free Fire Mac Nah, untuk Free Fire Mac ini adalah aplikasi tersendiri ya Jadi beda dengan aplikasi Free Fire yang asli Jadi ini persis kayak Advance Server Kemungkinannya sih kalau menurut aku, Free Fire Mac ini akan di-review di Advance Server Maret 2020 Nantinya Jadi buat kalian yang belum daftar Advance Server, silakan daftar Buat yang kalian bingung cara daftarnya, bisa kalian tonton video yang ini Untuk link videonya akan aku taruh di kolom deskripsi di bawah Biar kalian bisa keterima masuk ke Advance Server Kalian langsung aja tonton videonya Nah, aku jelasin sedikit ya Nantinya di dalam aplikasi Free Fire Mac ini nantinya akan banyak sekali perubahan Mulai dari grafik Free Fire yang lebih tinggi atau high quality Nah, selain itu ada juga mengenai tampilan lobby terbaru Yaitu ini sudah dirilis di Free Fire Mac cuy Yang pastinya untuk lobbynya ini lebih keren cuy Karakter kalian nantinya akan bisa berjalan di lobby cuy Begitu juga bed kalian ya Nanti akan aku kasih lah cuplikan videonya yang lebih detail Biar kalian lebih paham Pokoknya kalian simak aja terus videonya Jangan di skip-skip videonya cuy Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya Alangkah baiknya kalian like dan juga subscribe-nya ke channel ini cuy Dan support aku menuju 30.000 subscriber Karena nanti di 30.000 subscriber akan ada giveaway cuy Untuk kalian semuanya cuy Oke lama beri ya langsung saja kita masuk ke informasi yang pertama Nah, untuk yang pertama ini ada trailer dari Free Fire Mac cuy Buat kalian yang penasaran Ini dia cuplikan video trailernya Oke cuy, bisa dilihat ya Dari grafiknya sangat full HD ya Atau grafiknya sangat ultra ya Lebih dari ultra Keren parah ya Kayak PUBG kalau menurutku ya Wih mantep cuy Disini kayak peperangan di gurun gitu ya Wih headshot cuy Langsung muncul ya Tulisan Free Fire Mac Wah Eh sebentar sih Disini senjata yang dipakai kayaknya bukan kar 98 ataupun AWM ya Kira-kira senjata apa ya cuy Kalau kalian tahu tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar Apakah nantinya senjata ini akan rilis menjadi senjata baru di game Free Fire Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah juga cuy Kalau menurutku sih untuk senjatanya ini sama-sama bertipe sniper cuy Tapi ya nggak tahu pasti ya untuk tipenya ini apa cuy Jadi buat kalian yang tahu tulis saja pendapat kalian di kolom komentar di bawah Dan menurut kalian gimana cuy dari juplikan trailer Free Fire Mac ini Menurutku sih keren parah lah buah koknya cuy Oke lah simak terus videonya Nah disini juga ada ya Aku udah dapat informasi mengenai aplikasinya Nah disini bisa kalian lihat untuk tampilan aplikasinya disitu tertulis Garena Free Fire Mac Nah untuk Free Fire Mac ini masih dirilis di server luar sih Belum server Indonesia sih Kemungkinan kalau di Indonesia ini akan dimasukkan ke advanced server Maret 2020 kali ini ya cuy Oke lah lah langsung saja kita masuk ke informasi selanjutnya cuy Nah untuk selanjutnya aku punya mengenai info tampilan loading screen atau tampilan awal dari Free Fire Mac kali ini cuy Kemungkinannya ya sama ya Kalau dilihat sih untuk tampilan loading screennya ini sama kayak advanced server yang kemarin cuy Jadi bener tebakan saya kalau Free Fire Mac ini adalah sama kayak advanced server gitu cuy Bisa dilihat ya untuk dari temanya ini sama-sama kurun cuy gitu cuy Tapi di Free Fire Mac ini tampilannya lebih Grafiknya itu lebih keren gitu Lebih tinggi lebih HD ya pokoknya cuy Bisa kalian tanya disini kalah jengkelnya juga lebih HD anjay Terus efeknya kayak angin-anginnya gitu lebih keren lah Lebih detail dan juga grafiknya lebih HD pokoknya cuy Tapi kalau grafiknya di kayak gini Kemungkinan kasihan para player Free Fire yang HPnya kentang Soalnya kenapa? Pastinya ini lebih berat cuy menurutku Eh kemungkinan hanya HP RAM 2GB ke atas lah yang bisa ngejalanin aplikasi Free Fire Mac kali ini cuy Sumpah lah dari tampilan awal aja Keren banget ya untuk tampilan Free Fire Macnya cuy Nah menurut kalian gimana cuy tampilan awal dari Free Fire Mac kali ini Tulis berapa kalian di kolom komentar di bawah cuy Nah selanjutnya ini kita coba ya lihat Ini akan login ya cuy Nah bisa kalian lihat disini ada tampilan lobby terbaru dari Free Fire Mac nantinya cuy Nah bisa kalian lihat untuk tampilan lobbynya ini Ada karakter yang bisa berjalan Karakter kalian bisa jalan Dan pad kalian juga bisa ikut berjalan cuy Dan di bagian belakang itu adalah tampilan dari map kalahari atau yang kayak gurun-gurun gitu cuy ya Tapi gila dari animasinya sangat keren parah cuy Tapi di lain sisi rip HP kentang lah pokoknya Soalnya kalau animasinya seperti ini pastinya ini akan sangat berat cuy untuk menjalankannya Jadi rip lah sekali lagi rip HP kentang cuy untuk menjalankan aplikasi Free Fire Mac ini cuy Dan mungkin kalian banyak nggak sadar ya Ikon Elite Passnya itu hilang cuy Ini nggak hilang sih sebenarnya Untuk ikon Elite Passnya ini berpindah ke bawah collection ya Bisa kalian lihat disitu ada tampilan Ada tab Elite Pass ya di bawah bagian collection ya Menurutku si tampilannya menjadi lebih simple ya Untuk Elite Passnya diganti ke bagian bawah collection itu menjadi lebih simple dan keren pastinya Menurut kalian gimana cuy menengenai tampilan lobby terbaru dari game Free Fire Mac ini cuy Kemungkinan akan dirilis juga di Free Fire cuy Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah cuy Nah untuk selanjutnya aku punya screenshot mengenai perbedaan tampilan Free Fire original dan juga Free Fire Mac yang terbaru ini cuy Nah ini dia cuy Bisa kalian lihat ya untuk Free Fire yang lama kan untuk grafiknya ini Yang paling kelihatan adalah dari efek skill karakter analog cuy Di atasnya itu kan yang normal ya Itu ya biasa ya kayak standar ya untuk grafiknya Nah untuk yang di bawah ini bisa kalian lihat Untuk lingkaran nada dari skill analognya ini lebih kelihatan cuy Untuk tangga nadanya itu bisa kalian lihat lebih realistis atau 3D gitu ya Keren dan parah lah pokoknya cuy Oke buat kalian yang pengen tau lebih lengkap nanti akan aku kasih tau Video cuplikan in-game nya cuy Atau gameplay saat main di Free Fire Mac kali ini cuy Aku ingetin sekali lagi ya buat kalian yang pengen cubain Kalian langsung aja daftar Advance Server untuk link videonya Akan aku taruh di kolom deskripsi di bawah cuy Biar kalian bisa keterima masuk Advance Server dan cobain Free Fire Mac kali ini cuy Oke lah ya Jadi itu jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe-nya Ke channel ini cuy Bantu aku tembus 30.000 subscriber cuy Oke lah mabria jadi itu pembahasan mengenai Pocoran Advance Server yaitu Free Fire Mac yang terbaru kali ini cuy Oke lah mabria untuk selanjutnya Kalian bisa simak video cuplikan gameplay dari Free Fire Mac nya cuy Oke lah mabria sekian dulu videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke selamat menonton Enjoy Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton